Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabat budaya makot PSF dan ternak unggas kali ini kita akan berbagi lagi sudah lama kita tidak berbagi mudah-mudahan kita berbagi banyak manfaat dan banyak menularkan virus-virus ternak atau virus-virus budaya makot PSF agar kita semua menjadi semangat menjadi seorang peternak dan budaya makot PSF ikuti videonya sampai selesai sebelumnya kita minta maaf karena lama kita sudah tidak menongol tidak bikin konten karena masih ada kesibukan lain menata usaha lain yang mungkin menitahu waktu juga dan ini mulai dikit-dikit mau menata kandang kita yang selama ini mungkin satu bulan kurang terawat ya saya katakan kurang terawat bahkan makotnya juga kurang terawat ini masih persiapan-persiapan penataan-penataan yang mudah-mudahan selesai semua dengan target kita nah ini adalah telur-telur mentok kita yang sudah masuk mesin tetas sebagian dan sebagian sudah menetas mentok kita karena menetaskan mentok itu tidak gampang telur mentok itu tidak gampang nanti suatu saat akan saya share caranya agar mesin tetas menetaskan dengan mesin untuk telur mentok itu bisa maksimal dan bisa berhasil dengan target bahkan untuk pengaturan suhu pun harus pas pembalikan harus pas atau penyemprotan telurnya harus pas agar hasilnya juga maksimal nah ini karena saya targetnya nanti indukannya juga sangat lumayan untuk mentoknya mari kita langsung lihat persiapan kandang nah ini adalah penataan yang baru untuk persiapan penambahan induan atau untuk petelurnya biar mentok-mentok kita yang kita sudah kita siapkan ini masih ada 60 ekor yang untuk indukan betinanya dan 20 ekor yang jantannya namun akan saya tambahi untuk betinanya nanti saya gunakan 100 insyaallah ini salah satu persiapan untuk tempat bertelur tempat bertelur indukan mentok itu mengapa saya bikin demikian karena kebetulan kandang kita tidak kita sekat-sekat karena kandang kita terbatas juga jadi saya bikin liar semua nanti suatu saat untuk bebek saya pisah sekarang masih saya campur karena belum bertelur disini untuk khusus mentok mentoknya nah ini nanti atasnya kita kasih magot untuk diukun magot tiga tingkat bawahnya untuk tarangan mentoknya nah mengapa mentok ini senangnya biasanya saya di bikin-bikin mengapa itu dia bertelur tempatnya itu senangnya kalau di alam kalau misalkan alamnya itu cari tempat yang atasnya itu ada atapnya dan bawahnya ada tempat untuk bertelurnya yang nyaman maka saya bikin demikian nanti kalau misalkan sini sudah ada magotnya otomatis dia tertutup ini adalah lapisi triplek yang apa itu tebal yang 5 mili nanti dilapisin plastik untuk diukunnya dan bawahnya untuk tarangan mentoknya tempat bertelurnya mentok jadi otomatis dia di atas ada apa itu namanya tutupnya atau atapnya dan bawah alonggar dan ada tempat yang nyaman yang kita sekat-sekat demikian nah ini nanti sampai sepanjang sana ini bawahnya semua tarangan atau tempat bertelur untuk mentok-mentok kita ini sempatnya karena malam jadi ini adalah suasana malam di kandang kita yang penting kita berbagi saja ini agak gelap ini sudah pakai flash tapi tetap gelap gak apa-apalah ternak mentok ternak mentok ternak bebek ternak ayam kalau sudah kita budaya maket ESF sudah berkali-kali saya bilang sudah memangkas biaya pakan yang sangat luar biasa apalagi sekarang itu pakan teman-teman sudah tahu semua pakan ayam pakan bebek pakan ikan itu naik terus namun harga tetap saja nah ini kalau dipaksakan nantinya apa ya yang jelas apalagi kalau misalkan belum menguasai dalam beternak dan lain sebagainya nanti mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa jadi step-step saja lah gak usah langsung terburu-buru bahkan kemarin saya itu main ke tempat teman-teman dan juga ada di FD mengatakan bahwa ternak bebek itu tidak untung bahwa ternak bebek itu bikin buntung dan lain sebagainya dan bahkan ada yang cerita dari 400 itu tinggal 10 ekor setelah saya telusuri ternyatanya ternyata itu masih pemula pemula yang apa namanya langsung ternak banyak nah ini sangat berbahaya sekali karena mungkin tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang sudah berbeda atau ternak artinya dia negat karena punya modal dan lain sebagainya ini sisa-sisa penetasan kita yang sudah kita jual karena tidak kita keluarkan semua ini yang antara apa kalau misalkan cuma dikit-dikit kita besarkan sendiri karena fokus kita sebenarnya di pembibitan untuk sekala kecil lah bisa dikata sekala kecil karena tidak bisa memenuhi sekala besar pelan-pelan saja yang penting maggotnya jalan terus ini masih kecil saya tak kasih maggot sudah luar biasa ini saya tidak menggunakan sentrat atau apa yang mahal-mahal enggak cuma yang paling murah sentratnya tapi utamanya maggot walaupun masih kecil dari kecil kita kasih maggot ya Alhamdulillah tingkat kematiannya enggak ada yang jelas tinggal yang sudah saya bahas dulu-dulu kualitas bibit kualitas hidupan itu kita harus jaga dan lain sebagainya jangan asal-asalan jangan ternak itu kita belum mengasai secara total sudah memaksakan langsung banyak dan lain sebagainya step by step belajar 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 dan belajar jangan apa namanya kita sudah merasa bisa dan lain sebagainya ibarat air itu mengalir itu dari atas ke bawah nah kalau kita sudah merasa tinggi sudah merasa bisa sudah merasa apa namanya paling bisa dan lain sebagainya otomatis kita tidak bisa menerima ilmu-ilmu dari yang lain karena apa kita sudah tinggi enggak mau ada masukan-masukan dari yang lain nah kita berbagi kayak gini sebenarnya kita bukan lebih bisa atau lebih muas sehingga karena kita tukar menerima kritik-kritikan dan lain sebagainya apa namanya masukan-masukan dari teman-teman semuanya karena dalam peternak itu setiap peternak yang jelas berbeda-beda dalam pengurusannya dalam ilmunya namun tujuannya sebenarnya sama ada yang mungkin cari simpelnya peternak dengan pabrikan dan lain sebagainya namun dia menguasai dalam penanganan penyakit dan lain sebagainya ada juga yang cara-cara yang lain jadi kita jangan merasa bisa ya kita sharing-sharing saja ya teman-teman saya yakin lebih pintar lebih senior dari kita yang jelas jangan pelit ilmu lah jangan pelit saya yakin ilmu itu kalau dibagi sebenarnya apa namanya tidak berkurang bahkan akan bertambah seperti itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan atau yang dalam konten video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati